Indonesia sudah masuk ke dalam tarat yang sangat memprihatinkan atas peredaran gelap narkoba. Adanya angka penggunaan narkoba yang masih cukup tinggi adalah alasan utama yang membuat Indonesia termasuk dalam klasifikasi tersebut. Kejahatan narkoba merupakan sebuah kejahatan yang sangat serius karena memiliki dampak yang luar biasa. Ya baik bagi tubuh manusia itu sendiri maupun dampak sosial di masyarakat. Jadi khususnya penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri. Ini juga berpengaruh kepada kerusakan kondisi sosial masyarakat bahkan merugikan bangsa dan negara. Iya berarti narkoba ini tidak memandang usia Pak ya? Iya narkoba ini tidak memandang usia. Jadi anak kecil, orang dewasa maupun orang tua semua ya Pak ya? Iya. Iya dan kenapa sih Pak Indonesia ini bisa dikategorikan darurat narkoba? Apa alasan yang menyebabkan hal tersebut Pak? Ya berdasarkan data pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia dengan BNN tahun 2017 diketahui sebanyak 33 orang meninggal setiap harinya dengan jumlah pengguna sebanyak kurang lebih 4 juta jiwa. Di mana sebanyak 1,6 juta orang hanya coba-coba pakai. 1,4 juta orang secara teratur mengkonsumsi narkoba dan sebanyak 943 orang adalah pecandu. Dengan klasifikasi menurut jenis pekerjaan sebagai berikut. Tidak pekerjaan meliputi 22,34 persen. Pelajar dan mahasiswa sebanyak 27,32 persen. Pekerjaan swasta, intansi pemerintah dan wira swasta sebanyak 50,34 persen. Berdasarkan data inilah kita bisa mengkategorikan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Berarti awalnya hanya coba-coba ya Pak ya? Ya, coba-coba. Coba-coba dan akhirnya canduakan narkoba. Iya. Iya, dan bagaimana sih Pak sanksi hukum bagi penyalahguna narkoba tersebut? Ya, sanksi hukumnya bagi penyalahguna narkoba tentu dikategorikan berdasarkan sesuai dengan tingkatan kasus seperti apa yang dilakukan. Contohnya dia hanya level pecandu dan tidak terlibat jaringan. Tentu saja sanksinya sebatas rehabilitasi ataupun mendapat pengobatan. Yang menjadi target memang terlibat jaringan seperti kurir, pengedar, penjual. Dan bandar-bandar, bandar-bandar sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang 35. Tentang narkotika pasal-pasal yang umumnya dipakai yaitu pasal yang pertama adalah pasal 111. Ya, ini adalah untuk pengguna jenis ganja. Ya, di pasal 112 disini adalah untuk sabu. Ya, di pasal 113 disini adalah untuk mengekspor ataupun mengirim. Ya, di pasal 114 disini setiap orang yang tanpa hak atau melawan dan rehabilitasi sosial. Ya, di pasal 55 orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur. Ya, melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, ataupun tempat rehabilitasi medis maupun sosial. Yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan ataupun perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi, kesimpulannya jika penyalahkuna untuk diri sendiri merupakan korban wajib melaporkan diri kepada BNN Kabupaten Tanpa Selatan agar mendapat program rehabilitasi. Iya, Pak. Dan bagaimana, Pak, jika kondisinya sudah ditangkap oleh BNN atau pihak yang berwajib, namun ternyata korban atau pecandu bukan terlibat jaringan apakah tetap di proses hukum atau rehabilitasi, Pak? Tim hukum ini dari BNN Kepolisian Kejaksaan serta bagian hukum dari HAM ataupun lapas. Nasib pemakaian apotika bisa dibedakan dengan para pengedar dan pecandu. Jika memang nanti penyelidikan melalui proses TAT dapat dibuktikan seorang tersebut hanya sebagai pecandu, maka dari tim TAT akan memberikan rekomendasi kepada pengadilan agar putusannya direhabilitasi. Namun kami dari BNN tetap menghimbau agar pecandu melaporkan diri langsung agar bisa mendapatkan proses rehabilitasi. Iya, Pak. Dan bagaimana nih, Pak, mengenai syarat dan ketentuan bagi seseorang yang sudah ditangkap agar bisa menjalani proses TAT tersebut? Tidak semua kasus penjalan gunung narkotika bisa melalui TAT. Ada beberapa itu sama di muka hukum. Jadi kelebihan artis ini dia adalah bukan jaringan, dia adalah si korban ataupun si pecandu. Jadi seolah-olah kasus artis cepat selesai. Ini karenakan artis itu adalah pecandu, tidak terlibat jaringan. Tidak terlibat jaringan perangkat narkoba. Jadi kalau terlibat jaringan pasti, biarpun dia artis, pasti proses hukum teradilan. Ya, jadi kelebihan artis ini dulunya dia terus mengajukan untuk dia di TAT. Bisa di kepolisian, di penyidik, bisa juga nanti waktu di kejaksaan. Jadi hasil dari TAT ini, rekomendasinya ini adalah direhabilitasi. Jadi kami sampaikan kepada pemeriksa, supaya nanti bisa kita mengajukan TAT. Bila dikenakan dia di pasal 127. Ya, kalau pasal 127 ini adalah pengguna untuk diri sendiri. Tidak terlibat dengan jaringan. Iya Pak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Pak ya. Dan persyaratannya juga tadi sudah kita sebutkan. Jadi seharusnya masyarakat juga jangan langsung menjudge apa yang terjadi ya Pak ya. Harus disaring apa yang penting-pentingnya. Dan kembali kita cek WhatsApp kita. Ada juga ini Pak yang bertanya. Apakah narkotika ini memiliki golongan-golongan Pak? Kalau ada, mohon penjelasannya dan sebaliknya Pak. Jadi narkotika ini kita golongkan menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan satu. Sangat tinggi membuat kita ketergantungan. Ya, disini perlu kita garis bawahi. Sangat tinggi membuat kita ketergantungan. Jadi golongan satu ini tidak digunakan untuk medis. Ya, contohnya adalah ganja. Ya, sabu. Yang kedua adalah, golongan dua adalah tinggi membuat kita ketergantungan. Ini digunakan untuk medis. Tapi untuk pilihan terakhir. Contohnya adalah morpine. Ya, golongan tiga adalah sangat rendah membuat kita ketergantungan. Ini digunakan untuk medis. Ya, contohnya adalah kodein. Jadi ini yang tiga golongan ini menjadi tiga golongan. Iya, Pak. Dan ada juga ini, ini bukan bertanya, Pak. Tapi berkomentar. Yaitu ada Islamiyati di Sadabuan. Wah, pembahasan kali ini sangat luar biasa. Karena semua kalangan mengetahui ini. Salam untuk orang sumbernya, Kak. Dan semangat untuk BNN Kata Penulis Selatan. Terima kasih. Ada Islamiyati di Sadabuan. Halo Islamiyati di Sadabuan. Gimana kabarnya?